Halo guys, apa kabar? Ini adalah jurnal reading untuk Jodi Agamini, Sun, Moon, and Rising untuk Pro-Day, 5 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2019. Oh ya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading silahkan ya, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 6 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin sedang bernostalgia, sedang memikirkan masa lalu kamu ya, bagi yang lain mungkin sedang sibuk berkomunikasi dengan seseorang dari masa lalu, bisa itu mantan, bisa juga teman dari masa lalu kamu ya, seseorang yang sudah lama tidak kamu jumpai selama ini. Oke, bagi yang lain mungkin akhir-akhir ini kamu sedang fokus mengerjakan suatu hal yang pernah tertunda sebelumnya, ya akhir-akhir ini. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 10 coin. Kartu 10 coin biasanya melambangkan keluarga dan keuangan. Jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kamu sangat fokus sekali dengan urusan keluarga dan urusan keuangan. Mungkin beberapa dari kamu sedang mencari solusi yang baru ya, solusi yang tepat untuk memperbaiki keadaan keuangan kamu dalam minggu ini. Oke, di sini kita mulai dengan kartu 6 pedang, The Chariot, 9 pedang, dan kartu Page of Cups. Dengan kartu 9 pedang ini beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini sedang overthinking ya, berpikir terlalu banyak, mencemaskan suatu hal secara berlebihan sampai-sampai kamu kurang tidur, kurang istirahat ya. Bisa itu mengenai masalah asmara, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 6 pedang ini, di sini dalam minggu ini juga kamu berusaha untuk move on dari semua masalah tersebut. Siap untuk melupakan semua kekhawatiran yang kamu alami akhir-akhir ini menuju situasi yang lebih tenang kembali. Terus dengan kartu The Chariot, di sini kamu juga akan sangat percaya diri sekali dalam minggu ini. Percaya diri bahwa kamu bisa melupakan mengatasi semua kekhawatiran yang kamu alami akhir-akhir ini. Dengan kartu Page of Cups, beberapa dari kamu akan mendengarkan semua informasi, kabar, berita baru dalam minggu ini yang nantinya akan membuat kamu siap untuk move on, melangkah maju ke depan, dan siap untuk mencapai keberhasilan yang kamu inginkan selama ini dengan kartu The Chariot ini. Beberapa dari kamu mungkin akan mendapatkan kabar mengenai keluarga dan keuangan sesuai tema utama kamu dalam minggu ini. Terus di sebelah sini kita punya kartu The Hairpin, 5 pedang, Page of Wands, dan kartu Ace of Cups. Dengan kartu 5 pedang, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin sudah mengalami suatu konflik kesalahpahaman diperlakukan secara tidak adil oleh seseorang, bisa itu dalam lingkungan kerja, bisa juga dalam hubungan asmara. Dengan kartu The Hairpin di sini kamu sedang meragukan sebuah komitmen dari seseorang, misalnya komitmen dari pasangan kamu, komitmen dari seseorang yang lain dalam minggu ini. Kalian mungkin sedang terlibat dalam konflik dan kesalahpahaman akhir-akhir ini. Akan tetapi dengan kartu Page of Wands ini, di sini kamu akan mendapatkan ataupun menerima sebuah informasi baru. Hampir sama dengan kartu Page of Cups. Mendapatkan sebuah kesempatan baru, kabar baik, yang nantinya akan membuat kamu merasa senang dan bahagia di sini. Ace of Cups. Di sini kamu sedang mendapatkan sebuah permulaan yang baru. Merasa senang dan merasa puas dalam hati. Misalnya mungkin mendapatkan tawaran pekerja yang baru, tawaran cinta yang baru. Bisa juga ada seseorang yang ingin berbaikan, rekonsiliasi dengan kamu dalam minggu ini. Bagi yang lain, dengan kartu Page of Wands, di sini kamu akan mendapatkan sebuah informasi tawaran kerja. Soalnya di atasnya kita punya kartu The Herpen. Kartu The Herpen biasanya melambangkan sebuah organisasi yang besar, seperti perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Jadi secara umum, tema untuk kamu kartunya 10 koin tadi. Di sini mungkin kamu lagi fokus dengan masalah keluarga. Bagian lain mungkin sedang fokus dengan masalah keuangan dalam minggu ini. Oke? Akhirnya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.